Intro Halo, selamat siang Perus dan teman-teman CCC Kembali lagi dalam acara Clash Talk Dari Clash Uncranial Facial Center Rumah Sakit Kita Malung Kusumo, Jakarta Nah, siang hari ini kita akan Membahas nih mengenai Revisi Tisola Palatum Bersama saya, Dr. Jessica Dan juga kita kedatangan Narasumber yang expert di bidangnya Yaitu Dr. Pasetia Nugraheni Kresyanti, spesialis bedah plastik Rekonstruksi dan estetik konsultan kardiofasial Halo Dr. Heni Halo Dr. Jessica Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, baik Nah, dok Kita hari ini mau bahas nih Mengenai topik Sistola Palatum Atau yang biasa parents atau teman-teman Di luar sana tahu sebagai Lubang pada lelangit Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok Apa sih sebenarnya definisi dari Sistola Palatum itu? Oke Baik parents dan teman-teman semua Jadi, Sistola Palatum itu biasanya Kalau setelah operasi langit-langit Setelah operasi palatum plastik Pada pasien-pasien Sumbing bibir dan lelangit Kemudian Terjadi kembali lubang Atau masih ada hubungan Antara rongga hidung Dan rongga mulut Nah, itu biasanya kita sebut Sistola Palatum Jadi, lubang yang timbul kembali setelah dilakukan operasi palatoplasti Gitu? Tidak selalu terjadi begitu ke arah saya Biasanya kalau Senter-senter yang baik itu Senter untuk sumbing bibir dan lelangit yang baik itu Mereka punya tuh angkanya Namanya fistula rate Berapa persen sih fistula ratenya? Nah, kebetulan untuk di Clifton Clifton Facial Center Artinya, fistula ratenya kita Kalau nggak salah 3% ya Lumayan rendah ya? Lumayan rendah ya Iya, lumayan rendah Dibandingkan Kita bisa google tuh Kalau misalnya Saya kurang tahu kalau untuk awam ya Tapi kalau untuk kita Kalangan akademik Kita bisa google publikasi-publikasi dari senter lain Biasanya mereka akan publikasi juga dari senter mereka Fistula ratenya berapa Kalau di senter kami kurang lebih seperti itu Artinya apa? Artinya apa? Tiga di antara 100 operasi mungkin ada komplikasi fistula palatum Seperti dong Nah, sebenarnya yang paling sering ditanyakan oleh orang tua Apa sih yang membuat fistula palatum itu bisa terjadi? Dan gimana cara untuk mencegahnya? Ya, sampai sekarang ini sih yang jelas yang kami tahu Kalau penyebab fistula palatum itu Sepertinya sih multifaktorial ya Artinya Belum tentu Misalnya gini Misalnya ada yang bilang Karena celahnya jaraknya terlalu lebar gitu Tapi kan gak semua juga yang celah langit-langitnya lebar Terus operasinya habis itu ada komplikasi Ada fistula palatum Kan gak seperti itu juga Nah, kalau kita mau menentukan penyebabnya apa Kalau dari evidence-based-nya Artinya dari penelitian-penelitian di seluruh dunia itu Masih belum bisa disimpulkan Tapi adalah X gitu Mungkin belum bisa Tapi pada umumnya Karena celah yang semakin lebar itu akan membuat operasi palatoplasi itu lebih challenging ya Lebih menantang ya Kalau bisa disebut merupakan tantangan untuk ahli bedahnya ya Nah, tapi tentunya dengan teknik yang baik Itu akan bisa teratasi Dan kita sebetulnya sudah bisa melihat Wah ini kayaknya terlalu lebar nih Apakah kita perlu bantuan dari ortodonti Misalnya untuk membuat alat Mungkin bisa dibantu untuk disempitkan dulu Walaupun itu mungkin mengganggu pertumbuhan rahangnya ya Tapi paling gak bisa membantu saat operasi Jadi biasanya ini kasus-kasus yang pelik ya Bukan yang sumbing biasa Tapi biasanya sumbing yang serta iklanan Kemudian kita lari gitu Kemudian biasanya itu jadi lebar celah Kemudian yang kedua yang paling sering itu juga adalah Kecelakaan ya Kecelakaan artinya setelah operasi Gak sengaja tau tuh anaknya minyak kumpul Atau minum pakai sedekan Perawatan post-opnya adanya Tiba-tiba tau tuh ketangkep udah makan ciki gitu Itu namanya ya kecelakaan ya Maksudnya kita pasti udah berusaha menjaga anak-anak kita Supaya mengikuti aturan perawatan pasi operasi Tapi bisa saja itu terjadi Kemudian yang lain juga mungkin Mungkin masalah oral hygiene ya Kebersihan rongga mulut Itu juga sering berpengaruh Ada beberapa studi yang menyebutkan gitu juga Misalnya pada pasien-pasien yang giginya Perawatan giginya kurang baik Misalnya banyak kariesnya, banyak lubangnya gitu Tapi biasanya kalo di Plektronik Facial Center RSCM Kita akan lihat kalo misalnya Wah ini terlalu berisiko nih Biasanya kita kirim dulu ke rekan-rekan dokter gigi Supaya mungkin di tampil dulu giginya Atau kalo ada gigi yang perlu dicabut Dicabut dulu Untuk memastikan supaya Kesehatan rongga mulutnya itu baik Dan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi Terjadi komplikasi visual apalartum Baik tuh jadi memang ada beberapa faktor ya dok Tidak hanya satu hal yang menyebabkan terjadi visual apalartum Mungkin kalo dari segi dokternya Lebar celahnya Jadi challenge tersendiri pada saat operasi ya dok ya Kemudian ya dari anaknya Kondisi kesehatan gigi Dan juga dari orang tuanya mungkin Perilaku perawatan pasal operasi ya dok Dan satu lagi juga ini dokter Jis Jadi kalo misalnya Berat badannya anak ini tidak sesuai dengan pertumbuhan di KMS gitu Jadi dia gizi buruk gitu Misalnya di bawah garis merah gitu Atau pas di garis merah Nah tentunya gizi yang buruk ini akan berpengaruh pada saat Proses penyumbuhan luka Nah biasanya kalo seperti itu Kita akan konsulkan ke dokter anak dulu Untuk perbaikan sebenarnya status gizinya menjadi Ya nggak di bawah garis merah Atau di garis merah lah Baru kita putuskan untuk operasi Jadi memang sebelum operasi Kita sudah optimalkan kondisi lainnya Supaya meminimalkan komplikasi Pasnya operasinya ya dok ya Terus kalo misalnya nih dok Ada yang suka nanya Kalo anak saya Misalnya minum pake sedotan Itu apakah boleh dan kapan baru bisa Minum pake sedotan Kan di saraninya selalu pake handle Ya memang itu tantangan terbesar sih menurut saya Parentsnya untuk ibu-ibu menangani anaknya Habis operasi palatoklasi Karena biasanya pasti minum pake dot ya dok Biar biasanya kayak kalau anak-anak kecil gitu kan Terus tiba-tiba nggak boleh minum pake dot gitu Jadi memang kita berusaha Supaya tidak mengganggu area yang sudah kita jahit itu Nah salah satunya yang harus dihindari itu Minum pake dot, minum pake sedotan Atau kebiasaan menghisap jari itu Lalu bisa harus dihindari Paling nggak selama 6 minggu Kalo nggak 6 minggu itu kita harapkan Dia sudah selesai tuh fase-fase penyembuhan lukanya Yang memang masih rawan untuk luka itu terbuka kembali Baik dok Jadi setelah 6 minggu baru bisa dilanjutkan kebiasaan minumnya yang sebelumnya Iya Tapi tetap harus hati-hati juga ya dok Iya Baik dok Nah kadang suka ada yang nanya dok Kalau misalnya putih-putih di langit-langit itu apakah tanda adanya fistula dok? Jadi kalau tergantung kapan ya putih-putih di langit-langit itu pas operasi langit-langit itu biasanya adanya di minggu pertama dan dua gitu ya Ini sih sebetulnya bukan kotoran biasanya ya parents ya Tapi memang jaringan penyembuhan luka karena kan lukanya kan kita jahit ya Kemudian luka terbuka itu biasanya mengeluarkan cairan ya Kayak kita lecet, jatuh lecet gitu kan biasanya basah di 4 hari pertama, 5 hari pertama gitu Nah ini sama juga seperti itu dan ada bagian yang mungkin belum tumbuh si sel-sel Kalau di kulit ya sel kulit, kalau di dalam kulit ya sel mukosannya gitu Nah jadi ini sih jaringan-jaringan yang nantinya akan hilang tergantikan oleh jaringan mukosannya itu Nah tapi ini juga parents harus diingat supaya sebanyakan, banyakin minum air putih Supaya walaupun memang itu ada sisa-sisa susu, sisa-sisa matanah ini bisa terbilas Tapi jangan gak perlu untuk dibersihkan seperti kasal gitu loh Karena memang mungkin putih-putih itu bukan sisa-sisa makanan dan gak perlu dibersihkan Karena itu memang proses untuk penyumbuhan mukangnya gitu Baik dong, jadi pokoknya kalau misalnya ada sesuatu di langit-langitnya Usahakan tidak memegang-megang atau ngelusuk-ngelusuk gitu ya dong Nah kira-kira kapan sih orang tua bisa bilang kalau oh ternyata ada lubang di langitnya gitu dong Kapan bisa dideteksi fisua palatum itu? Ya jadi segala sesuatu yang terkait dengan penyembuhan pasca operasi itu kan ada dasar teorinya kan sebenarnya dasar penyembuhan luka ya Jadi ada timingnya tuh proses-proses penyembuhan luka itu Nah biasanya kalau luka itu baru kita yakin dia sudah benar-benar epitalisasi itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu 2 gitu Jadi biasanya kalau 1 minggu kontrol aman, gak ada lubang gitu Kita selalu bilang sama orang tuanya yang penting sekarang baik tapi masih ada kemungkinan untuk menjadi pistol Pokoknya biasanya kita observasi sampai 3 minggu Kalau sampai 3 minggu aman biasanya aman tidak ada pistol gitu Tapi mungkin aja ada juga sih mungkin 1-2 pasien yang gelaman gitu mungkin nggak muncul 3 bulan baru kelihatan mungkin tadinya ada pistol tapi kecil sekali gitu ya seumpuran lubang jarum Tapi terus seri ini yang pertambahan usia, pertambahan besar orang mulutnya baru kelihatan gitu bisa juga Tapi pada prinsipnya sih 3 minggu gitu bilang kalau lewat 3 minggu aman berarti tidak ada pistol Berarti orang tua harus bawa anaknya kontrol sesering apa dok untuk bisa mendeteksi adanya visual itu dok? Biasanya kalau di Black Friday Facial Center RCM sih kita minta orang tua untuk datang kontrol 1 minggu sekali sampai 3 minggu Karena kita pengen memastikan aja oral hygiene-nya baik perawatan untuk minumnya sudah terbiasa Gak ada masalah anaknya jadi dehidrasi kekurangan cairan gitu Tapi di masa pandemi ini tentunya kita ada adaptasi-adaptasi atau modifikasi-modifikasi Jadi kadang-kadang pasien datang 1 minggu Pas di operasi kita lihat aman, nggak ada masalah Mungkin bisa kita minta kontrol 2 minggu kemudian di kunjung ketiga Tergantung kondisi sebetulnya Tapi protokolnya sih seharusnya setiap 1 minggu selama 2 minggu Baik dok, nah kalau misalnya ternyata parents atau teman-teman cair-cair di luar sana nih Menemukan oh ternyata anaknya punya lubang di lelangit dok Nah sebaiknya tuh kapan sih bisa direvisi dok Oke Dan gimana cara revisinya dok Ya jadi kalau misalnya memang kita lihat ternyata Oh satu operasi langit-langit ada lagi nih lubangnya gitu Ya jangan panik karena memang kita sudah menjelaskan juga tadi ya di awal Kalau itu salah satu kombinasi yang mungkin terjadi Tiga di antara 100 gitu ya Nah kalau misalnya seperti itu Gak perlu buru-buru langsung mau operasi lagi gitu Nah kenapa? Karena luka yang baru sembuh itu Mungkin parents kan pernah ya Ada luka di tangan atau di kaki gitu Kalau baru sembuh kan lukanya biasanya masih kaku gitu ya Nah demikian juga luka suprasi langit-langit Biasanya masih kaku kalau misalnya baru-baru habis operasi Biasanya kita perlu waktu sampai sekitar 6 bulan lah Sampai jaringannya itu sudah mulai menyerupai jaringan yang normal lagi Kenapa kita tunggu sampai 6 bulan sampai menyerupai jaringan yang normal lagi Karena harapannya nanti penyumuan lukanya juga akan baik gitu Jadi aliran darah itu juga sudah baik gitu Supaya nanti gak terbentuk pistol lagi gitu Jadi biasanya 6 bulan dari operasi yang pertama Baik dok Kalau misalnya nih dok Kadang ada dokter yang menyarankan Sekalian aja misalnya ada revisi untuk labioplasi gitu dok Apakah revisi operasi pistola dan revisi lainnya itu bisa digabung dok operasinya? Oke Ya sebenarnya sih tergantung ya Tergantung kelainannya sebenarnya dokter juga sih Misalnya Anaknya Sudah besar gitu ya Terus ada pistola gitu ya Ya mungkin sudah masuk usia SD gitu ya Mungkin bisa kita langsung gitu kita operasi Tapi sebetulnya tergantung juga seberapa sulit sebetulnya si pistola ini Kan ada pistola yang sangat sulit ya Sangat besar Sangat di depan letaknya gitu Mungkin itu sulit untuk dioperasi Nah untuk operasi pistola ini sendiri sudah sulit Tentunya lama operasinya panjang Kalau kita gaung lagi dengan prosedur yang lain mungkin Jadi terlalu lama waktu operasinya untuk anak Jadi dibiusnya terlalu lama juga ya dok Jadi dibiusnya terlalu lama Pastinya ada komplikasi pasca pembiusan Teru ICU gitu Jadi sebenarnya kasus per kasus Jawabannya pada prinsipnya bisa Tapi kasus per kasus Baik dok Jadi memang harus sesuai Ya harus konsultasi dengan dokter spesialisnya ya dok Baik dok Kira-kira kalau untuk revisinya ini Kalau di CCC menggunakan teknik apa dok Jadi supaya orang tua ini juga bisa Tahu kira-kira detail dari revisinya tuh seperti apa dok Nah jadi untuk teknik yang digunakan Sebenarnya pertama tergantung letaknya ya Letaknya itu kan bisa di sepanjang dari sisi belakang sampai sisi depan dekat bibir ya Tergantung letaknya Tergantung seberapa besarnya juga gitu Kalau untuk kistel-kistel yang kecil sekali Biasanya dokter Gizek Terus cerita tanya Biasanya kalau makan minum atau minum gitu ya Keluar ga dengar tidur gitu Misalnya engga sih garang gitu Kalau bicara gimana gitu Hmm bisa dimengerti misalnya Nah biasanya kami kirim dulu tuh ke dokter spesialis rehabilitasi medik tuh Sebelum kita operasi Fisul lapalantung Untuk dievaluasi Apakah fisul ini mengganggu Untuk proses makan Ataupun proses bicaranya gitu Nah kalau misalnya menurut rehat mediknya Oh ga mengganggu kok Ya mungkin ga perlu buru-buru di operasi Kecuali kalau memang fisulnya besar Fisulnya besar jelas gitu Itu kan pasti akan mengganggu ya Nah itu biasanya Kalau untuk fisul-fisul yang di area belakang Belakang lanjut-lanjut Itu mungkin kita bisa menggunakan teknik purlo namanya Jadi kita buka lagi Di sisi yang lanjut-lanjut belakang itu Kemudian sekalian kita mundurkan ototnya ke belakang Tapi kalau misalnya purlo ini mungkin mudah dikerjakan Kalau fisulnya hanya kecil ya Tapi kalau fisulnya besar Mungkin kita perlu membuat lagi seperti Seperti waktu operasi-palu otoplasi yang pertama Jadi ke si mukosa yang jaringan yang disekitar celahnya itu Kita angkat lagi seperti waktu operasi yang pertama Dan kita ketemukan di sana Nah ada lagi teknik yang lain Bisa kita gunakan namanya buka flek Buka flek itu jadi mengambil jaringan dari dalam titik Nanti itu akan ditempelkan ke bagian yang memang Kalau kita paksakan menjahit Menjadi terlalu tegang dan rentan untuk dipoleh Nah terakhir yang untuk fisul-fisul yang sangat besar Kita bisa menggunakan namanya tang flep Tang flep itu flep dari lidah Jadi lidah dari anak ini nanti akan diambil sedikit jaringannya Ditempelkan ke langit-langit Kemudian nanti sekitar 2 menit kemudian Kita potong jaringannya Jadi lidahnya bisa sendiri lagi Langit-langitnya sendiri lagi Dengan demikian si langit-langitnya akan tertutup dengan jaringan dari lidah tadi yang sudah ditempel selama 2 menit Nah kalau yang Tapi biasanya jarang sih kalau pasien-pasien flebing Biasanya pasien-pasien pasca operasi kanker gitu di daerah mulut Kalau ada pisto besar sekali di langit-langit bisa menggunakan free flap Free flap itu artinya bisa ditambil jaringan dari lengan sini kulitnya Kemudian kita tempelkan di langit-langit Dan pemula darahnya disamungkan gitu Tapi rasanya sih jarang itu untuk pasien-pasien yang sembilan ya Baik, jadi mungkin banyak banget sebenarnya teknik operasinya ya Parents dan itu juga bisa dikonsulasikan dengan dokter spesialisnya lagi Dan disesuaikan dengan kebutuhannya ya dok ya Baik dok Nah kira-kira kalau setelah operasi repair fistula nih dok Apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya fistula berulang dok? Ya yang penting seperti waktu operasi habis palatoplasti Ya operasi palatoplasti itu kan kita perlu kerjasama antara pasien, orang tua, dan dokter bedahnya Ya seperti biasa harus menjaga kebersihan rongga mulutnya Kemudian juga menjaga makanannya sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh perbedahnya Biasanya bertahap mulai dari cari agak padat sampai padat ada timingnya gitu Kemudian juga menjaga kebersihan dari rongga mulut lebih banyak bingung air bubi Jadi kemudian kalau anaknya sudah di atas 1 tahun biasanya di platformnya facial central SCM kita anjurkan untuk membantu Membantu Bisa membantu untuk cepat pertumbuhan menjadi penutup manggih-manggih Mungkin itu sih itu terjadi Baik ya jadi memang pantangannya dan juga apa yang doce and donce nya sama ya Ya sama seperti sebelum repair visual jadi maksudnya setelah post operasi Pas jelat palatoplasti Donce nya ya itu tadi jangan pakai sedotan, jangan pakai dot, jangan punya kumpul gitu Baik jadi kalau misalnya parents dan teman-teman mengikuti instruksi yang diberikan dokternya Mengenai dos and donce harusnya bisa mencegah ya doknya terjadinya visual ini Baik dong kira-kira ada pesan gak dok kepada orang tua yang mungkin bingung nih mengenai anaknya yang memiliki lubang pada lelangit dong Ya sebetulnya sih kalau bingung sebaiknya bertanya ya Karena malu bertanya sesak di kamar mandi Jadi kalau bertanya boleh biasanya kan ada grup komunitas gitu ya Tapi kalau misalnya memang belum mendapatkan jawaban yang pas Dan bertanya lebih lanjut bisa datang ke tempat kami di Klaventan Social Center RSCM Kemudian nanti kita evaluasi sebetulnya nih Pertama benar pistol atau bukan Siapa tahu bukan pistol tapi memang jaringannya agak cepung ke dalam gitu Jadi kelihatannya belum benar enggak Terus yang kedua kalau misalnya pistol apa perlu di operasi sekarang Apa bisa nanti aja Tapi biasanya kita tahu sih mengganggu dengan fungsi makannya, fungsi bicaranya gitu Terus nanti kalau bisa kita putuskan Oke ini perlu operasi Nah biasanya kita akan jelaskan risikonya Atau perhubungan dengan jenis pistolnya ya Ukurannya lepasnya segala macam dan teknik operasi yang kita kerjakan apa Tentunya ada komplikasinya juga Dan biasanya itu sih Dan jangan pala semangat yang penting Semangat terus dan putus asa pasti ada jalan Baik dok, memang pokoknya kalau parents ada masalah pun jangan panik ya dok ya Bisa bertanya langsung datang ke CCC Atau juga bisa chat di instagram CCC RSCM FKUI dok Betul betul Nanti akan dibantu jawab Dan dibantu kalau misalnya perlu konsultasi ke dokter di CCC Baik dokter, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya mengenai fisula palatums yang hari ini Semoga bermanfaat bagi para orang tua dan juga teman-teman CCC di luar sana Semoga nggak lagi bingung dan tahu apa yang harus dilakukan Kalau misalnya mendeteksi atau menemukan fistula palatum pada anaknya Naik dokter, terima kasih atas waktunya Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan